Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam mencatat, lebih dari 173 ribu penduduk tinggal di sekitar Gunung Marapi. Mereka berasal dari 50 ribu lebih kepala keluarga yang tersebar di lima kecamatan dalam 30 nagari. Terkait dengan hal itu, masyarakat diminta untuk mengosongkan wilayah sekitar kawasan gunung dengan radius 3 km dari puncak. Masyarakat umum juga dilarang mendaki. Masyarakat diminta tidak panik dan menjaga kewaspadaan terhadap ancaman erupsi gunung. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Agam saat mengedukasi dan meninjau dusun tertinggi di Gunung Marapi di Rubai Kampung Cuman Tiang, Nagari Bukit Batabuh, Kecamatan Canduang, Rabu Sore. Seluruhan kecamatan yang dipetakan menurut peta yang dikeluarkan oleh Pusat Pornologi itu ada lima kecamatan. Mulai Kecamatan Canduang, Sungai Puah, Ampeangke, Baso, dan Banopu. Kalau kita hitung total jiwa dari lima kecamatan itu ada sekitar 173 ribu sekian. Dan kakaknya ada lebih kurang 50 ribu sekian. Sejak erupsi Sabtu 7 Januari lalu, warga sering mendengar suara gemuruh dari puncak Gunung Marapi. Namun sejauh ini tidak ada hujan abu yang mengguyur daerah mereka. Meski berada di pinggang Gunung Marapi dan berhadapan dengan kawafelbek. Warga di daerah ini diuntungkan oleh cuaca. Pasalnya, letusan Marapi yang mengeluarkan abu vulkanik ditiup angin ke arah timur. Namun warga tetap diminta waspada dan berhati-hati jika aktivitas gunung meningkat. Itu tuh kami selalu hati-hati dan selalu stand by. Biasanya, kalau ke daerah kecamatan Candung ini kayaknya jarang, jarang abunya yang turun kemari. Mungkin tiupan angin dari daerah bawah ini, dari daerah bukit tinggi ini, mungkin lebih kuat ke sana. Jadi, debu atau erupsi ini arahnya ke daerah batu sangkar yang sering terjadi. Jadi, kami tidak begitu cemas. Sejak enam hari lalu, pos pengamatan Gunung Marapi mencatat 145 kali letusan dengan ketinggian kolom abu bervariasi dari 100 meter hingga 1.000 meter dari puncak gunung. Dinamrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Lepas tu dah ada himbon dari negari.